Sekarang saya tambahin bedanya itu apa fiturnya Dia mulai beda di samping sini Jadi di samping sini ada namanya Blends Collision Obedanasi Jadi ketika misalkan ada mobil motor yang gak kelihatan disini ya Nanti disini ada bunyi-bunyi termasuk ada safe exit Kita sambil lihat Safe exit disini ketika ada penumpang belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua ya Di video kali ini saya gak pake lama Saya mau bikin komparasi antara yang kereta type style Sama yang keretanya Dynamic Black Edition Di belakang saya ini sudah ada handik kereta type style harganya 376 Sedangkan yang Dynamic Black Edition harganya 3,5 Beda 26 juta Kira-kira kalian lo bakal lebih pilih kereta style Yang lebih lengkap sedikit fiturnya Atau yang Dynamic Black Edition aja Gak pake lama kita langsung bikin reviewnya Jangan lupa follow instagram saya Jangan lupa follow subscribe juga ya Kalau pengen nanya harga boleh telepon WA langsung Atau dateng ke Hyundai City Terus Kuramal Karawaci ya Kalau misalkan mau nanya-nanya dulu boleh tinggal WA aja Nah kita lihat dari sini Kelihatan dari mana terlihat paling beda ya dari body kit Kalau kayak misalkan ini sama persis kok Ini sama persis jadi di area seamless Jadi kalau lampunya gak nyala dia akan gelap Lampunya sudah multi-light factor LED Tuh body kitnya gak ada Terus ininya tuh warna silver gitu loh Silver, 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 silver ya kan Nah guys ini namanya kereta Dynamic Black Edition Ini basicnya tuh dari tipe trend ya Kalau mungkin kalian lihat dari depan sini Mungkin sekilas mirip dengan yang tipe prime Tuh ya kan Kita lihat dari sini ya beda jelas Di depan sini gak ada kaca Maksudnya kacanya tuh gak ada kayak sensor-sensor gak ada Lampunya ini sebenarnya DRL ya Ini DRLnya tuh sebenarnya dia nanti Kalau dimatiin dia tuh warnanya mirip sama ini Terus disini juga logonya ini hitam semua Terus lampunya sekarang sudah pakai multi-light factor LED Dan sudah automatic Terus sama persis tipe prime lah ya Terus ini body kitnya tuh lihat ya Body kitnya sekarang ini Yang dipakai adalah tipe Sama dengan tipe prime Terus disini juga Biasanya kalau yang di tipe itu kan dia ini silver Ini jadi hitam semua Ini sama persis dengan tipe prime Dia velgnya dia Profilnya 215, 60, ringnya 17 Ya kan Gak ada body kit kan Ini machining Dua warna Silver sama grey Sepiannya sewarna body Ada lampu sein Dan dia sudah retractable Dan juga sudah bisa Menyambut kita Kalau mendekat ke sini Kita bawa kunci Dan nanti otomatisnya langsung membuka Dia gak ada side skirt Handle sudah chrome Ada smart entry Kita keliling dulu ya Nah disini pilarnya tuh warna silver Silver ya Ini juga roof racknya warna silver Antenanya sharpin Dari sini sama persis Cuma beda Velgnya ukurannya masih sama Cuma bedanya disini dia dipaint Jadi satu color Hitam semua ya Nih fendernya masih sama hitam Terus side skirtnya juga ditambahin Hitam semua Gak ada beda Spinnya sama Hitamnya ini sesuai Ya hitam semua sih Gak ada perubahan Sayangnya ya Saya bilang disini Kenapa ini gak di chrome Gak di hitamin Ini masih chrome Terus ada smart entry Ya Terus Kita keliling dulu ya Kalian bisa lihat sekelilingnya Beda lagi dimana yuk Nah disini Pilar C nya sini Yang lama kan warna silver Sekarang hitamin semua Termasuk roof railnya tuh Roof railnya kalian bisa lihat Ini mate black Hitam semua Ya Dari samping Cuma beda itu aja Labunya sama persis Dengan si Kereta yang dalamnya Black Edition Labunya sama persis Tuh Gak ada body kit ya Tapi disini warna silver Sensor-sensor tetap ada Disini ada emblem style Ada emblem kereta Dan kamera Belakang biasa Nah Kita lihat disini Tapi disini ada kelebihannya Ada power outlet Ada speaker nya sudah bose Ya Ban serep nya Masih sama Kaleng Tapi sudah full size Untuk buka bagasi Di kereta maupun Staggers sama-sama ya Ketika kita mendekat Pakai kunci Dia bisa langsung dibuka Lampunya sama persis Ke belakang sini Yang keliatan adalah Disini Lampunya sama persis Dengan tipe prime Jadi Sama tebelnya Ini sudah LED semua Antenanya sudah sakvin Ada spoiler High mount stop lamp Defogger juga ada Ini kamera mundurnya ada Ada emblem kereta Yang unik Emblem tipe tren nya Tuh dibuang Ya kan Terus nih Body kit samping Belawah gitu Body kit belakang Sama persis Dengan Si tipe prime Cuma bedanya nih teman semua Kita lihat bagasinya sekalian ya Kita lihat bagasinya Kosong ya Tuh Tidak ada speaker ya Bahan serep nya Sama Cuma dia masih kaleng Sudah full size Kita tutup Kita keliling dulu ya Dengan selisih harga 26 juta Kalian bakal lebih pilih Kira-kira type style Atau yang black edition Coba kalian komen ya Nah sekarang saya tambahin Bedanya itu apa Fiturnya Dia mulai beda Disamping disini Jadi disamping disini Ada namanya Blends Collision Obedonasi Jadi ketika Misalkan ada mobil motor Yang Gak keliatan disini ya Nanti disini ada bunyi-bunyi Termasuk ada safe exit Kita sambil lihat Safe exit disini Ketika ada penumpang belakang Men buka pintu gitu aja Dia disitu ada alarmnya Ada bunyi-bunyi gitu kan Dan ini varian yang Brown Jadi interiornya ada warna coklat Saya pikirnya sudah bose Nah Nih Kayak gini nih Ada armrest Ya kan Ada esovix juga Ini ada seat Back Ada ventilasi jog USB charge Sama Gak lihat ya Gak ada sebelah sini Ini ada Lampunya masih halogen biasa Oke sebelah sini Ini warna coklatnya Kayak gini Ini soft touch Ini plastik ya Ini juga plastik Speakernya sudah bose Nah ini kombinasinya Kayak gini Coklat Airbagnya ada 6 Tipe style ini Kita masuk sekarang Nah Ini kombinasinya hitam Ini ada warna silver Ini sudah ada cruise control ya Sudah ada cruise control Ini play and pause Untuk cruise controlnya Tapi dia belum ada Landcaping assist ya Steernya sudah tilt dan teleskopik Tilt dan teleskopik Lampunya sudah otomatik ya Wipernya masih manual Ini tombol-tombol mode Setidaknya sudah kulit ya Ini coklat-coklat kayak ini Speakernya ada bose Dan ini sudah glossy semua Head unitnya Android atau Apple HP Sudah semua Termasuk fiturnya ada blue link Koneksi perangkat Yang itu tadi itu Ada white mode Ya kan Bahkan arah kiblat aja ada loh Ini glossy semua Semburannya lengkap Wireless leder sudah Jok pendingin Kiri kanan Shortcut kamera Maticnya sudah saya wincal Dan dia sudah ada drive mode Ini sudah full digital Sudah ada drive mode Ada traksi juga Sudah elektrik pakai bag Auto hold Ini konsolnya Sudah soft touch Nah Itu Seat beltnya sudah ada Adjuster Nah ini sudah ada Konektivitas blue link Dia belum ada panoramik Ambient slide sudah ada Nah disini juga sudah ada Yang pendingin Untuk itunya Kayak Taruh minuman Bisa tetap dingin Ya Bedanya segitu 26 juta Apakah kalian lebih Baik ambil ini aja Kita lihat ke dalam ya Disini gak ada Blind spot gitu Gak ada Yuk kita lihat sebelah sini ya Ini sudah soft touch Ya sudah retractable juga Tempat minum Sebenarnya belum bos Tapi joknya sudah kulit Sudah ada adjuster Disini tekanan anginnya disini Depan 33 Belakang 33 Kalau diisi full 36 sama 36 Oke Sebelah sini Ini sudah untuk matikan Traction control Sudah engine start ya Terus Setiranya sudah kulit Cuma Ini memang belum telescopic Tapi sudah till Till belum telescopic Ya kan Terus ini Untuk trip Ini masih analog semua ya Cuma layar M Apa MIDnya kecil banget Kayak gini Terus ini untuk pengaturan Tombol-tombol Lampunya sudah automatic ya Ini Wipernya masih manual Head unitnya ini sudah Android Auto Apple CarPlay Terus kalau kalian perhatiin Ini memang Agak cenderung miring Kesini Ini tujuannya itu buat Membantu penglihatan Jadi pas nyatanya itu bisa Lihat ini maps dengan mudah AC sudah automatic Termasuk semburan Lengkap termasuk Arah semburan nih Arah semburan kaki dan segala macam Front debugger juga ada AC sudah automatic Wireless charger sudah Disini sudah ada tuh USB charge juga USB Ini USB charge Nah ini saya dibantu Sama Bro Arief Ya Bro Arief ini nanti Saya mau ajak dia collab tuh Nanti buat Toyota Nah sekarang saya suruh Bantuin saya dulu nih Nah ini tingginya tadi Berapa Bro Arief 168 168 Jarak kepalanya cukup oke Oke sih Kaki Nanti saya minta dia Si driver Nah ini yang ini Kepakai gak nih konsolnya Konsolnya juga Sudah kepakai Tempat sama Yang mana tadi gini Pada saat kita mau Perjalanan kan Minum-minum kan pakai ini Ini enak banget Karena gak ada Letak rem tangan Yang mengganggu itu Ini enak ya kan Ini electric parking brake Terus sudah auto hold Ini sudah saya winsel Nah disini Dia gak ada drive mode Lebih polos ya Kalau untuk ini Dan disini Yang gak kalah penting Disini sudah ada Blue link Jadi kalian bisa Koneksi mobil ini Dari handphone Kalian bisa kontrol Mobil itu Segala macem Lampunya Ya kan Disini Ada sun visor Tapi gak ada Gak ada lampunya Nah sisi sebelah sini Nah Locknya Kalian bisa lihat Sekarang Kita ke belakang Nih Kalian bisa lihat disini Ada beru wanta nih Duduknya cukup oke gak Tinggi berapa bro Disini tinggi 170 lebih 170 Ngepas ya Jarak kaki Masih lega Masih lega ya Itu armrestnya Cukup enak Cukup enak Enggak Leto ya kan Enggak Aduh nanti saya dikira Bulling gak gak bercanda ya guys Itu tempat cup holder nya Ada dua ya Oke guys Review singkatnya tadi itu Beda 26 juta Kalian tuh bakalan Lebih pilih yang kereta Tipe style Atau yang Kereta dynamic black edition Coba komen deh Saya penasaran Pengen tau beda 26 juta Kalian lebih pilih yang mana Tentunya saya rimanda sekali lagi Buat temen-temen yang penasaran Pengen tau harga cash Misalkan mas DP segini berapa Terus misalkan mas ya KTP Surabaya KTP sini bisa proses Atau gak silahkan Selama Saya kan dari Handia Goa kan Selama di kota Anda tersebut Ada cabang gua Itu kita bisa proses ya Silahkan tanya-tanya dulu Boleh telepon WA Atau nanti link WA Saya taruh di pin komen aja Terima kasih sudah menonton ya Kalau misalkan ingin dibuatin video apa Tinggal komen aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton ya